Status pernikahan Dewi Persik dengan sang manajer Angga Wijaya memang masih membuat publik penasaran, mengingat banyak beredar pemberitaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Termasuk salah satunya berita yang menyebut bahwa pernikahan Dewi dan Angga hanya sebatas nikah siri. Untuk itu kemarin Dewi Persik pun akhirnya mengklarifikasi perihal status pernikahannya. Saya tidak melanggar keadaan dalam agama saja, intinya saya halal saja ini. Yang selebihnya bukan berarti saya nikah siri, Saya pasti dari yang sebelum-sebelumnya juga saya pasti ada semua. Saya tidak mau kalau dikasih diri karena pasti nanti rugilah perempuannya. Usai mengumumkan status pernikahannya, Dewi Persik pun kini sudah tidak ragu lagi untuk berbagi perihal kehidupan asmaranya. Bahkan wanita berusia 31 tahun itu juga berbagi cerita perihal bulan madunya bersama suami dalam waktu dekat. Ada dong adipun. Antara Maudie, kalau enggak di Farif. Seminggu saya, seminggu aja kalau banyak-banyaknya siapa tahu. Kalau memang dikasih alhamdulillah, kalau enggak dikasih ya alhamdulillah juga karena memang planningnya nanti 3 tahun nanti. Biar pas aja, maksudnya kan kalau misalkan ini siap, ini siap. Jadi untuk punya anak lu juga enak. Kan saat ini kasihan anak saya, 10 tahun si Gabriel, anak saya yang satunya cowok. Terus kan saya tanya, mau adik enggak? Jawabnya, enggak ah, takut mama, enggak sayang sama Gabriel. Jadi, oh yaudah. Terus selalu saya kasih foto-foto bagi, foto-foto anak-anak. Paling ya cuma senyum aja. Sekarang aja mama banyak waktunya di luar, apalagi nanti kalau sudah punya baby. Jadi ya mungkin, yaudah lah, itu Gabriel. Terima kasih telah menonton!